Obsesi jadi influencer berujung dikejar-kejar dep kolektor Ini Tika, karyawan probation di kantor pajak, Tika obses jadi influencer, wajib tampil fashionable Ini bikin Tika ketagihan belanja, dan dengan pendapatan yang belum seberapa, bentuk belanja pake pay letter Berujung naas, Tika dihiadatin temennya, Tika malah harus pamit dari kantor pajak dan terpaksa nutupin ini dari ayah ibunya Tersisa Umar, adik yang selalu jadi support system buat Tika Tapi kalau jadi pengangguran, gimana cara Tika biar tagihan? Nasib Tika masih ketolong karena berhasil masuk ke sebuah kantor pinjol sebagai seorang dep kolektor dan berteman dengan Rizal dan Didi Karena utang yang menggunung, para dep kolektor akhirnya menagih utang ke rumah dan membuat ayah dan ibunya semakin marah Karena Umar yang coba membela Tika malah jadi korban Lelah dengan sifat Tika, ayah dan ibunya berusaha mengatasi kecanduan belanja Tika dengan cara memanggil Dion Teman kecil Tika yang juga seorang terapis Rizal dan Dio laksir sama Tika dan mereka terjebak cinta segitiga Tika merasa bersalah dan minta maaf kepada semua orang yang sudah dirugikan dan berusaha berubah Apakah Tika bisa membayar hutang? Hmm, lalu siapa ya pria yang ia pilih? Streaming selengkapnya di Vision Plus Originals Play Letter sekarang! Sampai jumpa di video selanjutnya!